Intro Teman-teman, saya ingin menjelaskan detail soal introvert Supaya kamu mendapat pendalaman apa itu introvert Karena di luar sana banyak orang salah paham Salah paradigma terhadap introvert Contoh Ada orang bilang introvert itu gangguan Teori diri mana itu? Sorry ya, soal gangguan atau gangguan jiwa atau gangguan psikologis Apalagi kata-kata sakit jiwa Itu gak boleh sembarangan diucapkan loh Kami-kami orang psikologi aja hati-hati dalam menggunakan itu Maka di Instagram saya Di Youtube saya Tidak pernah ada postingan atau informasi Misalkan ciri-ciri gangguan jiwa dan lain sebagainya Kami gak berani gitu loh Itu diagnosis yang pribadi aja nanti Kalau ketemu klien kan? Sekarang saya mau bahas Yang katanya Introvert itu gangguan jiwa Apa iya? Hati-hati loh Introvert itu bukan gangguan jiwa loh sama sekali Introvert itu kepribadian yang harus diterima Dihormati Sama seperti extrovert gitu loh Introvert itu bukan gangguan jiwa sama sekali Mentang-mentang dia diem Jarang ngomong Terus katanya depresi Enggak Enggak Saya Kau gak lagi bikin training Gak lagi harus bikin Bahan kayak begini nih Saya lebih suka menyendiri gitu loh Kau ke cafe Milik cafe yang agak-agak sepi ya Kalau liburan mau cari tempat yang agak-agak sepi Misalkan ke Bali nih Mau ke pantai Oh rame Gak enak saya Gak nyaman saya Saya mau cari pantai agak sepi sedikit Atau saya bikin perkara Misalkan saya bawa sigung Tuh gak sigung Binatang yang Kau kentutnya bau banget Saya bawa sigung Bau Terus pada kabur Terus sepi deh kan Saya bikin perkara kan Bruah kakak Bruah kakak Ketempat pernikahan Pesta pernikahan Pesta Hajatan apapun yang rame-rame Ulang tahun misalkan Aku gak bisa Gak betah lama-lama Gitu loh Gak bisa lama-lama Ya paling mendatang Alakadar yang salaman Sama Tuhan yang mengundang Sama Pasangan yang menikah Salaman Ucapkan selamat Gitu loh Tapi untuk yang Semua disalamin disitu Diajak ngobrol Ngakak-ngakak Gak bisa Bukan tipe gue banget Apakah gue gangguan jiwa Enggak Ya Jadi Introvert bukan gangguan jiwa Ya Nah ini penting harus kita ketahui Terus begini Ada stigma umum bahwa Introvert itu Tidak diterima di masyarakat Kamu jangan terlalu introvert dong Harus banyak ngomong Harus banyak Bicara Banyak bersosialisasi Sorry ya Orang introvert Bukannya gak ada sosialisasi Dia circle-nya tuh Kecil Lingkarnya tuh kecil Berteman dia Saya punya sahabat Ada Punya sahabat Tapi gak banyak Bukan kita sombong Kami-kami ini Kebutuhan Me-time-nya Sangat tinggi Sebaliknya Orang extrovert itu Yang Ya Mangan Orang-mangan Yang penting Ngumpul Bagi mereka tuh Ngumpul-ngumpul tuh penting Bagi kami Ngumpul-ngumpul tuh Ya pas perlu-perlu aja Gitu loh Me-time tuh enak banget Bagi kami sendirian Enak gitu Nyaman banget Gitu loh Jadi jangan pernah Berkata bahwa Introvert itu Harus diubah Jadi extrovert Saya udah sering bilang Orang introvert itu Banyak yang sukses Banyak Beethoven Mozart Kamu pikir mereka extrovert Anda yang extrovert Yang nontonnya Jangan minder Yang gak Saya tuh hanya ingin Membela dulu introvert Gitu loh Bukan berarti saya Menyudukan extrovert Tidak Supaya orang introvert itu Tidak minder Gak merasa Iya kenapa gue gini ya Gak perlu merasa begitu Aku juga introvert kok Siapa lagi Bill Gates Warren Buffet Orang terkaya di dunia Apa kamu pikir mereka itu extrovert Enggak Warren Buffet itu Dia suka Kalau lagi santai Menyendiri di rumah Bahkan rumahnya itu Masih yang klasik banget Ada ruang Kontemplasi Menyendiri Refleksi Malah disitu Keluar inspirasi Ide-ide Dan lain sebagainya Thomas Alva Edison Yang sangat tersohor Thomas Alva Edison Beliau introvert loh itu Senengnya Berendam di bathtub Gitu Bahkan waktu itu Waktu dia Punya ide ini Ini itu Invention Sesuatu Menemukan sesuatu Banyak orang yang bilang Wah Gila loh Mana mungkin sih Akan ada Penemuan seperti itu Dia gak pedulin Dia diem Akhirnya dia menemukan Orang introvert itu Banyak yang berjaya Jadi kamu jangan minder Gitu loh Ya Cuman begini Saya sekarang mau detailkan Yang pertama Yang saya mau bahas adalah Kalau dulunya Kamu periang Kamu extrovert Sekarang kamu introvert Nah itu yang gak boleh Berarti kan berubah Kepribadiannya Karena kepribadian itu Gak boleh berubah Sampai dulu kamu dikasih extrovert Masa kecil kamu extrovert Ya Kamu harus tetap begitu Gitu loh Karena setiap orang Ada takdirnya masing-masing Introvertnya kamu sekarang Mungkin banyak luka batin Sering dimarahi Sering disakiti Dihianati Seringnya kamu Jadi agak diem Gitu Introvert tidak salah ya Jangan salah paham Introvert sendiri tidak salah Tapi kalau dulunya Kamu extrovert Sekarang jadi intro Kan ada perubahan Nah kenapa berubah nih Ada apa Gitu loh Contoh Anak yang dulunya periang Sering dimarah-marahin Gitu Sering dizolimi Kakaknya salah Dia juga ikutin dimarahin Dia setiap ada inisiatif dia Lalu kemudian lalai Atau gagal dimarahin Akhirnya dia Hah gak mau inisiatif lagi deh Diem-diem aja lah Gitu Itu ada luka Yang buat dia berubah Tapi kalau dari kecil Kamu tuh sudah introvert Emang gak banyak ngomong Cool Elegan Ya Kemudian sekarang masih begitu Itu memang sudah takdir kamu Ya Orang introvert tuh karirnya banyak Seniman orang introvert Seniman yang Kayak pelukis gitu ya Pemain musik Gak terlalu banyak yang Hahaha gitu Penemu-penemu besar Itu introvert kebanyakan Inventor-inventor itu Ya jadi Anda harus tau Pemikir-pemikir dunia Itu introvert loh Anda jangan menyer Berbangga lah Jadi orang introvert Nah Saya mau perdalam soal katanya Ada yang bilang introvert Terlalu pendiam itu Gangguan jiwa Aduh Saya buang dulu kata gangguan jiwa ya Kita gak berhak ngomong gitu Ke siapapun Gak berhak Gak boleh ngomong gitu Introvert tuh bukan Gangguan sama sekali Karena se-introvert-introvertnya Seseorang Dia masih mau cerita Kalau ketemu orang Yang bisa dipercayai Beda kan sama orang extrovert kan Mau lu bisa dipercaya itu tidak Gak gue lagi pengen ngomong nih Lagi pengen belak-belakang nih Gue pengen mencurahkan nih Kok introvert tuh sangat selektif Punya temen cuma beberapa Atau cuma satu doang Lagian nih Introvert yang sekarang lagi gak ada sahabat siapapun Gak pernah curhat ke siapapun Jangan bilang juga Wah terlalu pendiam Bukan terlalu pendiam Dia belum menemu aja pengganti Dia belum menemu sahabat baru Yang bisa gantiin Sahabat dia yang lama Yang dulu dia bisa curhat bebas Si satu orang itu Mungkin udah Waktu SMA ke kuliah Beda kampus Udah jauh-jauhan Beda kota Udah gak bisa lagi curhat Dia belum menemu lagi Pengganti Sahabat barunya ini Yang Dia bisa percayai Gitu loh Jadi kalau ada orang yang belakang Gak pernah mau curhat Bukan berarti dia Sangat pendiam Belum ketemu orang yang bisa dipercayai Baru dianggap Perlu dibantu tuh Ada gejolak di batinnya Kalau Udah mulai suka ngomong-ngomong sendiri Ada sepenenanganin Yang dia ngomong sama boneka Gitu Atau Dia ngomong sama sosok imajiner Sosoknya gak ada Dia bangun Dia imajinasikan ada sosok itu Dia ngomong sama sosok itu Ngomong sama sosok imajiner Illusioner Ngomong sama boneka Atau ngomong sama diri sendiri Nah ini Baru tanda petik gangguan Karena mungkin banyak tekanan Banyak beban Yang membuat Dia kayak Trauma sama dunia luar Gak ada yang dia bisa percayai lagi Dia menganggap Dunia ini Menyakiti dia Karena kan saya sering ngomong di Perihal parenting Wahai orang tua Kalau kamu sering menyakiti anakmu Bahaya loh Karena perasangka anak Pada dunia Itu ditentukan oleh perasangka anak Pada orang tuanya Kalau dia sudah mempersepsikan kamu jahat Dia juga akan persepsikan dunianya jahat Kalau dia sudah persepsikan kamu nyakiti dia Dia juga akan persepsikan dunia akan menyakiti dia Sehingga tanda petik Seolah-olah dia introvert Padahal bukan introvert Dia tuh tertekan Dia tuh negative thinking banget Dia tuh Sangat-sangat Tidak lagi percaya sama dunianya Sorry ya Gak mudah lah untuk seseorang itu Percaya pada dunianya Kalau dia sendiri gak percaya sama orang tua Maka dalam parenting itu Membangun trust itu penting Nak sama mama sama papa aman kok Mama papa sayang kamu Even kamu salah Kamu lalai dalam sekolah Atau ada kesalahan apapun di rumah Papa mama tempat terbaikmu Gak akan marah-marah Makanya orang tua yang suka marah-marah Sama anaknya Itu biasanya buat anak feeling gak secure Insecure dia Aduh ngeri Mama tuh papa tuh kayak polisi Kayak hakim aku takut Pulang ke rumah tuh rumah kayak neraka rasanya Dia merasa gak aman Orang yang gak ada rasa percaya pada orang tua Sulit untuk mempercayai dunianya gitu loh Jadi sedikit ilmu buat kamu Kalau kamu ketemu seseorang baru kamu kenal Dia tuh negative thinking aja Kamu jangan kesel Jangan marah Dia bisa begitu tuh karena Di masa kecil dia banyak dilukai Ah sok tau Saya gak sok tau Semua ini pengalaman Di bilik inilah Di klinik inilah Ini sudah ada banyak orang yang saya tangani Yang saya sampaikan Kalau anda ngeh Itu semua hal-hal praktisi Yang kalau anda kuliah psikologi Gak akan ketemu Makanya banyak nanya Mas alamat mater mana? Lulusan psikologi mana? Saya gak pernah mau jawab Gak pernah mau jawab Kenapa? Bukannya gak bangga sama alamat mater Kalau saya sebesar lulusan dari kampus A Kampus B Nanti orang mikir Gue mau kuliah disitu Ah biar bisa Punya kemampuan kayak Mas Deddy Belum tentu loh Karena Semua ilmu terapiku Wawasanku ini Aku dapat dari apa? Dari pengalaman loh Yang dari kampus minim banget sebenarnya Kampus hanya mengajarkan Akademik Sisanya Nuansanya Gergetnya Jam terbangnya Kita cari sendiri Jadi kalau anda mau benar-benar persis sama saya Gak bisa Bukan saya sombong Enggak Saya juga mau jadi persis kayak kamu Gak bisa Kamu di bidang fotografi Di bidang videografi Di bidang editing Kamu di bidang pariwisata Di bidang kuliner Di bidang seni Aku mau jadi kayak kamu Gak akan bisa Gak akan bisa Karena ada sejarah yang harus dilalui Kan gak mungkin Aku minta Dora Emon Buka pintu ajaib Kembali ke masa kamu Bareng-bareng kita tuh Bareng-bareng Ke WSI kamu aku ikutin Kamu ikut kursus apa aku ikutin Kamu mau trek dimana aku ikutin Gak bisa Beda Gitu loh Aku sampai selamanya gak bisa Sepersis kamu hebatnya Kamu juga begitu kebalikannya Nah maksudku gini Yang aku bilang bahwa Anak itu Gak boleh sering dimarahin Nanti akan berburuk sangka pada dunianya Itu aku nanganin gitu loh Banyak begitu Rata-rata orang dewasa yang negatif thinking Berburuk sangka Itu karena waktu kecil banyak luka Banyak disakiti orang tuanya Gitu loh Jadi bukan teori ini Nah Gini Ini kesimpulannya Kamu merasa introvert Dan kamu tuh sebenarnya Sampai sering berdiam diri itu Bukan karena minder Beda loh ya Kalau minder tuh Aduh aku dikeramain tuh Takut malu Takut penilaian orang Takut orang menilai aku jelek Gimana Nah itu bukan introvert Itu minder Bedain Ya jadi gini Orang minder Di keramaian Dia malu Dia takut akan penilaian orang lain Beda ya Malu dan takut Introvert Agak menghindari keramaian Dia bukan malu dan takut Dia hanya gak nyaman aja gitu Rame-rame Dia lebih nyaman sendiri Jadi Dia lebih nyaman sendiri Oke Kalau orang minder itu Gak mau ke keramaian Karena takut Tolong bedain loh Saya disuruh ke keramaian Bisa Acara ratusan orang Dibuan orang Bisa Cuman Saya gak bisa lama-lama Gak menikmati gitu Ngerti ya Nah tolong bedakan Kalau kamu di keramaian Di pesta Atau kamu takut Kamu malu Malu banget Sehingga kamu buru-buru pergi Wah itu sih Bukan introvert Itu minder Ada suatu mental block Ada trauma Mungkin pernah dipermalukan Di depan umum Pernah disakiti Di depan umum Makanya saya pernah bilang Wahai orang tua Jangan pernah marahin Anakmu di depan umum Karena orang yang Pernah atau sering Dimarahin di depan umum Dia akan fobia sosial nanti Ya Jadi Introvert Itu bukan minder Introvert itu bukan gangguan jiwa Apalagi jauh banget Introvert itu harus diterima Kalau kamu introvert Kamu di keramaian Kamu gak malu Kamu gak takut Kamu introvert sejati Bukan karena kamu minder Kamu gak ada disana Gitu loh Ya Jadi Kita gak boleh Nge-label orang Ngedoktrin Para orang tua tuh suka tuh Ngomong sama anaknya Kamu kok gak kayak kakak kamu ya Ayo dong Ngomong dibanyakin Berteman yang banyak Wahai orang tua Gak boleh gitu loh Kamu tuh Jangan berusaha mengubah Anakmu Akan beda Kalau dia minder Takut Kita motivasi dong Disuruh baca Pusir penkels gak pernah Mau karena takut Takut gagal Itu harus ada motivasi Coba lagi nak Ayo nak Mama Papa percaya kamu bisa Itu motivasi Tapi kalau misalkan Dia itu Dapat laporan dari guru Bu Mau disin Anaknya ibu Anaknya bapak Kok Setiap kali Istirahat Di kelas aja Kita tanya balik Tapi emangnya Setiap kali istirahat Dia selalu di kelas Ya kadang-kadang Dia keluar juga ke kantin Ya gak apa-apa dong Kadang-kadang Kecuali Selama SD 6 tahun Misalkan SMP 3 tahun SMA 3 tahun Setiap kali Istirahat Di kelas aja Ape pipis juga Gak berani keluar Keluar kelas Nitip sama temen Nitip dong Otongnya Enggak Buruh kakak Buruh kakak Kok masih mau keluar Apa-apa Cuma dia sering di dalam Karena dia nyaman Menikmati Dia menikmati Kapan temen-temen keluar Enak Kalau sendirian Nyaman rasanya Aku penikmat Kesepian Kesepian tuh Senyap Sunyi Suka banget Kalau keluar kota Mau cari tempat Yang indah Kalau bisa sepi Enak Nyaman Keheningan Alam Wah enak banget Sumpah Nah cuman begini Kok aku bisa Extrovert Bisa introvert sih Diajak Me time Bisa Diajak Rame-rame Bisa Gimana cara tau Aku tuh yang mana Apakah aku dua-duanya Enggak Setiap orang cuma satu aja Cara ngukurnya gini Aku bisa extrovert Bisa introvert Gimana cara bedainnya Lihat ya Kalau kamu disuruh Me time Selama seminggu Di rumah doang Misalkan lagi libur seminggu Di rumah aja selama seminggu Mampu gak Oh Mampu-mampu aja Malah seneng Tiap hari di rumah terus Selama libur Nanti kamu introvert Sebaliknya ketika Aku balik pertanyaannya Bisa gak kamu setiap hari Ngumpul-ngumpul Ngemul Terus ngumpul-ngumpul Ngakak ngakak ngobrol Selama seminggu Bertur-terus setiap hari Aduh Gimana gak bisa deh Kau cuma seminggu dua kali Oke lah Kau tiap hari gitu-gitu Ngakak ngumpul-ngumpul Aku gak bisa Ngurumi-ngurumi Aku gak bisa Namai-namai gitu Aku gak bisa Berarti kamu introvert Atau kebalikannya Kamu disuruh seminggu Setiap hari di rumah aja Nongkrong Me time Bisa gak Ya gak bisa lah Ya paling ya Senin sampai Jumat Oke pulang aku Me time Sabtu minggu Gue keluar Pengen keluar Bosen di rumah Pengen ketemu teman Ngakak ngakak ngobrol Berarti kamu kok gak konsisten Bisa menyendiri Bisa Me time Secara lama Berarti kemungkinan Kamu gak introvert Or introvert tuh Wah dia Ada loh introvert sejati tuh Libur dua minggu pun di rumah tuh Enak gitu Kalaupun dia keluar Dia cari yang sepi gitu Dia gak ada kebutuhan yang sangat tinggi Untuk ngobrol-ngobrol Ngakak ngakak ngobrol gitu Ngerti ya Jadi Setiap orang Kepribadian cuma satu-satunya tuh topeng Topengnya tuh karena ya Tuntutan pekerjaan Anda introvert kerja Jadi orang sales Mau gak mau jadi pura-pura extrovert Padahal tuh bukan diri kamu Begitu pulang ke rumah Weekend di rumah doang Enak banget ya Enak banget gitu Ngerti ya maksudnya ya Baik semoga Video ini bermanfaat Orang introvert bisa bahagia Dan sukses dengan caranya sendiri Mohon subscribe kuliah psikologi Teman-teman Terima kasih ya Minta teman-teman kamu juga subscribe Saya tuh berharap Channel-channel begini tuh Yang memang ilmu Memang banyak Informasi penting Ilmu psikologi Semoga yang subscribe juga banyak Gak cuma channel-channel alay Gitu loh Ya yang cuma ngakang-ngakang Tapi gak berisi gitu ya Semoga dimudahkan bahagiamu Dilancarkan semua urusanmu Sukses selalu ya Sehat ya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton